Intro Kejuaraan otomotif Super Adventure Monster Road putaran ke-11 hadir di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Suguhan Urban Offroad spesial ini siratkan antusias pecinta balapan mobil bertenaga super. Suasana meriah terekam nyata dari hasil bidikan lensa kamera sepanjang sisi lintasan tanah berliku. Keseruan Ken pecah ketika berbagai hiburan sanggup menarik minat pemuja balapan roda 4. Tak terkecuali keberadaan wajah-wajah gelis beserta Monster Road Experience. Sajian uji nyali kala duduki kokpit menjadi penggerak detak jantung guna memicu adrenalin. Belum, ini pertama kali. Kalau gue juga ini pertama kali, dan nyobain juga pertama kali. Keren abis, takut tapi bikin lagi. Mau lagi sih udah itu aja. Gak bisa komentator. Sumpah, nagih banget. Keren abis, dan juga beda dari yang lain. Pokoknya keren deh, gokil. Kalau buat gue, buat kalian yang belum pernah kesini, gue saranin datang kesini dan kalian harus coba lihat langsung. Games-nya banyak banget disini. Mendekati seri terakhir di Purwokerto, Jawa Tengah, persaingan tiga kelas berbeda semakin membara. Mulai 1.000 cc, under 2.500 cc, dan upper 2.501 cc. Membahas hasil lomba di sirkuit Mall Vivo Sentul, pembalap tim RHJRT Dodi Antok berhasil rajai kelas 1.000 cc. Sedangkan untuk kelas under 2.500 cc, dan upper 2.501 cc, dikuasai sekaligus oleh wakil dari T-Box Pati Indeks, Andi serta Udin. Nah untuk kedepannya, mudah-mudahan ya berpihak pada kita lah kemenangannya, juara satu. Kalau satu-satunya ini masih Mas Andi Tebok. Ya, karena memang dari uppernya juga, undernya kena Mas Andi Tebok semua. Kalau kondisi mobil, kita pasti kalah. Ya, kita cari kesalahan-kesalahan pembalap yang lain. Jadi kita bisa main habis-habisan seri terakhir nanti di Purwokerto. Semangat juang seluruh off-roader demi jirakan rute penuh tantangan, terdengar riuh dari deruman mesin kendaraan. Situasi ini siratkan pesan, putaran penutup akan menjadi ajang pamer aksi terbaik para pembalap. Tentunya demi raihan poin tertinggi dan amankan gelar juara nasional. Untuk di putaran terakhir yang pasti kita akan mengambil juara umum dengan hadiah uang pembinaan yang cukup lumayan, total nilai 250 juta. Juga di Purwokerto kita akan menghadirkan band efek rumah kaca. Selain band efek rumah kaca, juga ada game-game menarik di sana, juga ada door price tentunya di Purwokerto nanti. Harapannya yang pasti anak-anak mudanya mungkin bisa terus mengikutinya, apalagi di Jawa Tengah. Dari kemarin seri-seri di Jawa Tengah, banyak anak-anak muda yang mengikuti event monster rutini. Putaran ke-12 dipastikan meriah. Suasana lomba semakin memanas demi mendaulat sang juara baru, tepat pada 30 November mendatang di Purwokerto.